Tapi disini kita mau bertanya sama kamu Kenapa kamu sebelumnya namanya Yama Tiba-tiba bisa jadi Asyura Dan kenapa kamu bisa ikut bersama dengan Maji Oke, gue jelasin Pertama, sesuai yang Maji bilang Gue gak akan dengerin siapapun disini Kecuali tiga orang Maji, Megura, dan orang yang jadi pemimpin disini Yah, walaupun sebenernya gue gak sudi tunduk sama manusia biasa Gue cuma bisa dengerin orang yang megang senjata legendaris Atau dia berhubungan dengan iblis Karena sejatinya Gue itu setengah iblis Dan tubuh ini Adalah milik gue Gue pemilih asli Dari tubuh ini Dan Yama Cuman alat gue doang Buat memperpanjang hidup gue Tenang Kesedaran Yama bakal balik Tapi Gue nitip satu Jangan pernah Kalian bocorin keberadaan gue Dari Yama Yama gak boleh tahu ada gue disini Yama gak boleh tahu apapun tentang gue Permintaan gue cuma itu Dan gue gak akan ngusik kalian Kalian mau apa? Oke, fine Gue turutin Cuman perjanjian antara kita itu Apa udah jelas? Berarti lu bakal ikutin Ini kita Kalo kita gak Beberin Itu ke Yama Ya Itu doang Biarkan Yama Si bodoh itu Gak tahu adanya gue Ya aku tahu ini cukup rumit Tapi Aku rasa ya Aku pribadi Kalo aku melihat Selama kamu pun Itu juga Masih satu pandangan Dengan kita semua disini Dan Kamu juga bisa Berinteraksi baik juga Dengan seluruh anak-anak Ventry disini Kami pun tidak masalah Khususnya aku pribadi Kalo yang lainnya Apakah kalian ada yang punya pendapat sendiri? Kamu tahu Aku Aku boleh bertanya Misalnya Asura itu datang Misalnya nih dirimu datang lagi Itu bakal ada suatu kejadian atau gimana? Gini-gini Yama tuh lemah Jadi Setiap ada peperangan Panggil gue Dan kalo kalian pengen tahu Panggil gue gimana Tanya Megura Atau suruh Megura Panggil gue Itu cukup Terus Cara kita tahu Kamu itu Yama Atau Asura gimana? Aduh Pertanyaan tolol Kalian tahu kan bedanya Ketika pertama Gue datang kesini juga Kalian tahu kan bedanya gimana? Kalian ngerti kan? Yaudah Berarti kita disini Gak ada yang banyak yang diinginkan Aku berharap kita cuma bisa bekerja sama Benar Dan mungkin gak Dan mungkin Gue itu gak Gak akan banyak disini Pasti Yama yang disini Karena Gue juga gak mau kebongkar Identitas gue gak mau kebongkar Jadi mungkin Gue bakal Gue bakal Bangunin kesedaran Yama Untuk sementara Buat kalian Ya Seperti biasa aja Akan-akan tidak terjadi apa-apa Dan yang paling penting itu Jangan Bocorin Gue ke Yama Paham? Oke Baiklah Kalau misalnya memang demikian Kalau begitu Aku rasa juga ini bukan Satu hal yang merugikan bagi kita semua Jadi kita semuanya sama-sama saling menjaga Tapi yang penting Kamu sendiri juga Aku berharap Yama pun juga bisa Terjaga dengan baik sih Yama jelas gue jagalah Yama mati gue juga mati Oke Yaudah Sekarang apa? Tadinya aku mau kita lanjutin kampanye hari ini Tapi aku rasa karena sudah cukup panjang Oke Segini kayaknya udah cukup Megura Megura Dimana lu? Gini Megura Gue pengen Cuman lu satu-satunya Ini siapa? Ini Yama atau Asura? Gue Gue Asura Oke Gue pengen Cuman lu satu-satunya orang di Fenrir Yang bisa manggil gue Ketika gue kesadarannya diambil oleh Yama Oke Oke Dan Dengan cara Untuk Untuk manggil gue Lu tinggal sebut Kata-kata yang ada di buku ini Diabolus Ades Diabolus Indigates Oke Udah paham Udah Terus Maksudnya kalo gue baca ini Itu bakal Itu bakal Saman lu Iya Dengan lu ngomong gitu Gue bakal keluar Kesedaran gue bakal keluar Dari tubuh ini Oke 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 Dan itu Simpen Baik-baik Jangan sampe orang lain tau Oke Kalo misalkan Gue kasih ke Maji juga gimana? Boleh Kemaji juga Oke Jadi hanya gue sama Maji ya? Iya Oke Oke Gitu aja ya Thank you Oke oke Sip Gue yakin dulu juga punya urusan lain kan? Oke oke Ya Oke Akhir-akhir ini Gue selalu pusing dan ngenak badan Dan gue ngerasa Selalu ketarik ke tempat ini Menjaga jamegura dan Maji Gue jadi aneh Ya ma' Kamu ngapain di depan sini? Sebenernya Selama seminggu kemarin Semenjak Megura Ada Semenjak Megura datang Dan aku juga gak tau Kenapa tiba-tiba Megura Dan Maji itu Tiba-tiba kerjasama-sama kita Dan semenjak aja Dan semenjak aja Megura Awal mula dari situ Tubuhku ngerasa Gak enak gitu Setiap hari ngerasa pusing dan Agak melemah gitu Ngantuk dan lain-lain gitu Pokoknya gak enak aja badanku Dan setiap Lewat sini Lewat depan kamar Megura Kayak ada aura yang Menarikku kesana gitu Dan tapi aku gak tau Apa itu Emang di kamarnya Megura ada apa? Aku juga gak tau Cuman Aku ngerasa Kayak ada sesuatu aja gitu Ada aura-aura sesuatu yang Menarik aku kesana Aku juga gak tau Megura kan lagi gak ada disini ya Terakhir Ngobrol sama Gempita kan ya dia Iya Iya Aku coba cek deh kamarnya Siapa tau ada sesuatu yang ganggu kamu disini Boleh-boleh Kamarnya masih Belum begitu banyak yang berubah ya Dari terakhir kita kesini ya Iya sih Dan yang lain juga kosong Ini kosong Mungkin ada sesuatu disini Ini peti masih kosong Ini ada armor aja Sama shield Iya Di atas sini ada apa? Peti Oh Oh ada buku Buku? Iya Apa namanya buku di atas sini? Emang dia sering nulis sesuatu disini? Ya aku gak tau Aku gak terlalu deket juga sama Megura Oke Tulisan Apa ini? Apa itu? Diabolus Ades Et Diabolo Indigatis Fiori Kenapa kamu lama sekali? Kenapa kamu lama sekali memanggilku? Eh Kamu kenapa Asura? Ngapain? 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 Kenapa kamu lama sekali? Asura tenang Kamu membiarkan tubuh ini Menjadi melemah di tangan Yama Udah Kita-kita bisa bicarakan ini baik-baik Kenapa? 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 Aduh Tenangkan dirimu Tenangkan dirimu Asura Tenangkan dirimu dulu Tenangkan dirimu dulu Kan gue udah bilang Kalau ada peperangan Panggil gue Udah Iya Iya Tenang dulu Tenang dulu Makanya tenang dulu Tenang dulu Oke Sekarang tenangin dirimu dulu Kita bicarakan ini baik-baik Oke Enggak Enggak Kan lu udah tau Yama dan gue Itu satu tubuh Jadi Kalau ada sesuatu yang terjadi dari Yama Gue juga kerasa ruginya Kan gue udah bilang Gue udah bilang Kemarin Kalau ada peperangan Kalau ada sesuatu yang urgent Panggil gue Kenapa kamu lama banget Kenapa kamu lama banget Panggil gue Hah? Asura Asura Sudah Asura Asura Diam Diam Oke Lu mau ngomong apa Kamu bilang Panggil kamu Di saat Kita butuh untuk berperang Ini gara-gara seranganmu Aku jadi berdarah kayak gini Kalau kamu tadi tenang dulu kan Aku juga bisa jelasin dengan baik-baik Gini Asura Kamu bilang Panggil kamu Ya kan Masalahnya Yang bisa Panggil kamu Itu tuh selama ini Cuma Megura Dan Megura itu Selama ini Itu tuh sering menghilang Dan Kami yang disini Itu gak tau Gimana cara untuk Panggil kamu Enggak Enggak Kemarin Kemarin Sebelum Megura Manggil Maji Itu ada waktu Buat lu Nanya Gimana Kenapa Kenapa Enggak Nanya ke Megura Buat panggil Buat panggil Gue tuh kayak gimana Dan tolong Panggil Gue Barusan aku Dijelasin Dia tuh selama ini Sering banget Ngilang Dan aku tuh Baru tau Cara untuk Manggil kamu tuh Ternyata dengan Baca buku Yang dia simpen Di kamarnya Nah gini 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 Kalau misalkan Ya Kedepannya Ini kita Kita butuh Kamu lagi nih Buat ikut berperang Gimana kalau misalnya Aku aja deh yang Manggil sendiri Tok Ini kan aku udah Nomor bukunya nih Dan aku udah tau Cara buat Manggil kamu sekarang Terahlah Bodoh